Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Iskristus Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah rendungan singkat Dan terlebih dahulu mari kita menaikkan doa kepada Tuhan Mari kita berdoa Ala Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Pada siang hari ini kami akan kembali disapa oleh firmanmu Sapaan firman Tuhan akan kami pelajari dan kiranya dapat berguna di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Iskristus kami menaikkan doa ini Amin Selamat siang saudara-saudara semua Pada hari ini bacaan kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 11 Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra Saudara-saudara tema kita hari ini belajar dengan mengajar melalui mentoring Mentoring memiliki arti hubungan pengembangan personal Di mana seseorang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan Membantu orang yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan Saat melakukan mentoring terjadi transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan Salah satu kisah Alkitab yang menggambarkan proses mentoring adalah kisah Paulus dan Timotius Saudara-saudara Paulus menggunakan metode learning by doing dalam proses mentoring kepada Timotius Timotius telah dilibatkan dalam kepemimpinan sekalipun usianya masih muda Paulus menjadi mentor dan Timotius menjadi menti Timotius mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, Paulus Timotius menjadi pemimpin yang terus diperlengkapi oleh Allah Timotius berkembang menjadi mentor bagi umat Allah yang dilayaninya Saudara-saudara disadari atau tidak setiap kita membutuhkan mentor Keberadaan mentor bermanfaat bagi proses hidup kita Istilah mentor dikenal juga dengan kakak rohani, pembimbing rohani Bahkan kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi mentor bagi pribadi yang membutuhkan Seorang mentor menjadi teman berpikir, teman dalam pergumulan dan pengingat dikala hilang asa Mari kita menjadi menti dan mentor bagi pribadi yang membutuhkan Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita, amin Terima kasih telah menonton!